Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, target curi poin di hadapan Jakmania, PSM lakukan sejumlah strategi. PSM Makassar terus berbenah menjelang laga perdana Liga 1 musim 2023-2024. Squad PSM harus mencuri poin saat melakoni laga yang mempertemukan dengan tim bertabur bintang, yaitu Persija Jakarta pada 2 Juli mendatang. Duel PSM versus Persija akan berlangsung di Stadion Gelora Utama Bumkarno. Tantangan cukup berat langsung dihadapi PSM Makassar pada laga perdana kali ini. Dari hasil pertemuan PSM Makassar dengan Persija Jakarta, skuad asuhan Bernardo Tavares memiliki catatan buruk pada Liga 1 musim lalu. PSM Makassar menelan kekalahan menyakitkan saat bertandang ke markas tim asal ibu kota Indonesia itu. Pada laga perdana musim ini, PSM Makassar bertindak sebagai tim tamu. Tentu tak mudah merebut poin di depan Tejak Mania, pendukung Persija. Menanggapi hal itu, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares menyebut pihaknya tengah mempersiapkan diri dengan baik. Salah satunya dengan menggelar uji coba melawan klub Liga 1. Terbaru, PSM berdual dengan Persija Kediri, yang berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Tavares menyebut laga kontra Persija merupakan ajang melakukan eksperimen terhadap sejumlah pemain. Jadi, targetnya ialah memberikan menit bermain kepada para pemain, kata Bernardo Tavares, Sabtu 24 Juni. Mantan pelatih Akademi Sal Benfica itu mengaku senang dengan performa yang ditunjukkan anak asuhnya. Saya pikir itu adalah pertandingan yang bagus, dan sekarang kami melakukan pemulihan menjelang Liga 1, tambah Bernardo Tavares. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.